Sampah di Kali Bukan harapan kita bisa menjadi time bomb atau bomb waktu Nah kalau kita berbicara tentang sampah memang pertengahan Juni kemarin kan Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu pihak yang memang ada aliran sungai disitu Mengeluarkan program Jakarta Last Waste Initiative pada pertengahan Juni 2019 kemarin Yang menjadi pertanyaan kemudian dengan 7.500 ton sampah setiap hari itu menjadi satu mumuk yang sangat besar Kalau kita tumpukan itu sampah itu seperti satu candiboro budur Besarnya sebesar itu dan semasif itu dan memang harus ada upaya nyata untuk menguranginya Karena kalau kita lihat mirip sekali ketika 60% sampah itu berasal dari sampah domestik atau rumah tangga 29% dari ya kawasan komersial, ada hotel, rumah sakit dan lain sebagainya dan 11% dari fasilitas umum Betul, semuanya turut bersumbang sih gitu ya dalam menambah sampah ini Dan memang pemirsa sampah ini menjadi persoalan yang tak kunjung usai gitu Ditambah lagi dengan sampah-sampah ulama syarakat yang tidak bertanggung jawab seperti yang kamu sebutkan tadi Ini kan bisa menimbulkan berbagai penyakit juga gitu ya Nah sampah yang mencemari sungai khususnya ini juga menyebabkan bencana Seperti banjir dan beberapa waktu lalu tuh ramai juga nih Ada persoalan pencemaran kali akibat sampah yang sampai menutupi permukaan kali Di Kabupaten Bekasi Jawa Barat juga waktu itu sempat viral nih di dunia maya Seorang aktivis lingkungan yang curhat peminta perhatian berbagai pihak terkait sampah Ciliwung Dan ia menyampaikannya lewat video blog di antara tumpukan sampah kali Ciliwung Betul sekali, memang masalah sampah itu tanggung jawab pemerintah Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga sebagai warga untuk sama-sama saling menjaga sungai kita Nah untuk membahasnya bagaimana upaya untuk menekan sampah di Kali Kita akan membahasnya setelah tayangan berikut ini Kulah pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah ke sungai Mengakibatkan sungai tak lagi indah dan kehilangan fungsinya Seperti persoalan sampah di Kali Bahagia Kabupaten Bekasi Yang menumpuk parah dan menutupi aliran kali Sehingga membuat pemukiman sekitar di kecamatan Babelan berbau tidak sedap hingga berbulan-bulan Beberapa waktu lalu juga sempat viral di dunia maya sebuah video dari seorang pria Yang diketahui merupakan aktivis lingkungan bernama Suparno Jumar Di mana ia membuat video blog di tengah tumpukan sampah sungai Ciliwung di wilayah kota Bogor Ia pun meminta tolong pada semua pihak untuk lebih sadar akan kebersihan lingkungan Kali Ciliwung Beberapa sungai di Indonesia kerap tercemar oleh sampah akibat pihak yang tidak bertanggung jawab Padahal sudah jelas hal itu melanggar aturan dan dapat menyebabkan berbagai masalah Seperti merebaknya penyakit hingga bencana banjir Miris ketika KLHK mengeluarkan data 7 ribu ton sampah dibuang ke Kali Ciliwung setiap hari 8 persennya mengendap atau sekitar 180 ton Bayangkan itu setiap hari Kalau kita akumulasikan sangat mengerikan sekali Dan tidak ada solusi permanen gitu ya Jadi memang harus dipikirkan lebih jauh ya Intinya sih tetap self-awareness dari masyarakat juga ya Oke untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio hal Indonesia Nirwono Yoga selaku pengamat tata kota dan juga Suparno Jumar Aktivis lingkungan yang tadi kita lihat di tayangan ya Oke kita langsung usaha pada mas Nirwono dan juga Pak Sparno Halo Selamat pagi Selamat datang di hal Indonesia Selamat pagi Mas Nirwono terlebih dahulu Mas ini kan jadi satu hal momok yang sangat luar biasa Sebenarnya kalau kita sebelum berbicara ke depannya Femina sampah di Jakarta seperti apa sebenarnya? Femina sampah di Jakarta ya Jakarta ini begini total dikatakan mas Raden Ini kan kita produk sampahnya 7500 ton per hari ya Ini sebenarnya kalau lihat dari komposisi sebenarnya kita bisa mengolah ya Dari jumlah 7500 tadi kan 60%nya sampah rumah tangga Kalau kita berfokus 60% itu kita kelola sejak rumah tangga Artinya 60% itu selesai di rumah Betul Artinya tidak perlu lagi dibuang ke TPA Bandar Gebang Tidak perlu banyak ITF Kalau itu benar-benar fokus di 60% Nah komposisinya juga yang menarik Dari total 100% 53% itu sampai sampah organik Oke 53% itu kalau sampah organik kan jadi kompos Betul Kalau itu jadi kompos berarti kan tidak perlu lagi dibuang Bisa diolah sendiri ya? Sangat bisa diolah Sisanya berarti kan kurang lebih dari 50% tadi kan ada sampah kertas Sampah plastik yang masih bisa diolah dengan baik ya Baik itu ada di bank sampah, ada di daer ulang Jadi sebenarnya cara berpikir kita bukan seperti sekarang Kumpul angkut buang Nah kalau kumpul angkut buang Biarpun kita sudah pilah di rumah Nah begitu diangkut di truk itu dikumulin lagi kan Menurut sampai ke TPA juga akhirnya nyampur Nah ini yang membuat kenapa sampah kita bukannya berkurang tetapi justru semakin meningkat Menumpuk Menumpuk sampai kemarin heboh istilahnya wali kota Surabaya Perlu kita impor untuk mengolah sampah Sebenarnya bukan pada masalah kita tidak mampu Kalau dari angka-angka itu sebenarnya Jakarta punya kemampuan besar untuk mengolah sampah Oke itu kan mas Berarti masalah habit to mas Masalah habit Tapi kalau kita berbicara katakan lah Saya pernah baca satu artikel Indonesia ini kan ya cuma dua lah organik sama ana organik Tapi kalau kita ke Tokyo itu ada 22 jenis sampah yang dipilih Dan mereka bisa Indonesia dua saja takes time Iya betul ini lebih kepada penegakan aturan hukum Selama aturan hukum kita tidak pernah tegas Maka selama itu juga masyarakat masih membuang sampah sembarangan Sungai kalau kita bicara sungai Cara pandang kita sungai terhadap masyarakat kita ini adalah tempat membuang Atau halaman belakang Makanya semua dibuang ke sungai kan Jadi karena cara pandang kita ya masih menganggap bahwa itu halaman belakang Ini contoh bagaimana antara sungai dan sampah tadi kenapa saling terkait tadi Oke mungkin kita bisa langsung ke Pak Parno gitu ya Mas Parno ini kan permasalahan sampah di sungai ini seakan tidak ada habisnya gitu Dan seringkali juga masyarakat masih dirasa kurang terpeduli gitu terhadap kebersihan lingkungan yang sebetulnya juga berkaitan langsung dengan kelangsungan hidupnya sendiri gitu Sebetulnya siapa sih dari masyarakat atau pemerintah kalau dari kacamata Mas Parno sendiri yang lebih berperan Ya ini memang masyarakat dan pemerintah itu memang kemudiannya harus bersama-sama Pemerintah memang kemudian harus menyediakan prasarana dan serana cukup Untuk kemudian misalnya membangun TPS katakanlah kalau misalnya memang sampah dari rumah tangga itu belum bisa diselesaikan Tapi saya sepakat dengan Pak Mas Yudi bahwa sampah dari rumah tangga itu pada saat kemudian sudah dipilah Kemudian nanti mungkin akan tetap ada yang ke TPS tapi volumenya tidak banyak Nanti sampah-sampah organiknya itu bisa dijadikan pupuk Nah kembali ke tadi antara masyarakat dan pemerintah Pemerintah menyediakan sarana cukup kemudian masyarakat diajak terus-menerus di edukasi terus-menerus tidak boleh berhenti Karena bisa saja masyarakat yang ditinggal perkotaan itu selalu berganti Mungkin bulan ini atau tahun ini ada di kota ini Mungkin berpindah lagi mungkin datang orang lagi habitnya berbeda lagi Ini memang dibutuhkan sebuah formula yang terus-menerus tidak boleh berhenti untuk mengingatkan masyarakat Ayo di tempat yang benar, ayo di tempat yang benar Sambil perlahan-lahan nanti betul sampah itu kemudian dipilah sampai ada 22 jenis Kalau kita memang masih organik, anorganik Sementara berbicara sampah saja, maaf ini sampah yang kayak gini, ini kain itu dikali itu banyak yang luar biasa Oke, dan bahkan kabarnya bukan hanya itu tapi juga tekstil, sisa-sisa industri itu juga banyak sekali ya mas Oke, nanti kita sesudah jeda juga akan ngobrol ke mas Yoga nih Mau tanya soal sebetulnya masyarakat mayoritas itu sudah tahu gitu kalau pembuang sampah tidak pada tempatnya, ada hukumannya Bahkan ini pidana gitu ya, ada 10 sampai 60 hari penjara, kemudian 100 sampai 200 juta denda Dan juga undang-undang nomor 18 tahun 2008 itu ya Nah kita akan bahas lebih lanjut, apakah dari sisi regulasi harus diperketat juga atau ini sebetulnya masalah penegakan saja ya Tapi sesudah yang satu ini, pemirsa tetap bersama kami di Halo Indonesia Terima kasih Terima kasih